Terima kasih telah menonton! 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 Aku nih ngurusin si Maxi ya. Nah, si Maxi kelar. Terus akhirnya sampai lah di post Bambangan. Yang ada bacaan Bambangan ya. Terus akhirnya aku ngide. Jadi kita foto dulu nggak sih? Aku banget gitu buat kenang-kenangan. Udah tuh kita foto. Nah, setelah foto. Diarahin juga sama orang Basecamp atau si Maxi ya. Yang pokoknya ada kita kumpul. Terus kita diarahin. Pantangan naik kesananya gimana. Terus larangan-larangan ya. Dan apa yang nggak boleh dilakuin gitu. Terus akhirnya disitu setelah semuanya udah terkendali aman. Kita doa. Kita mulailah nge-track tuh, Kak. Nggak naik ojek? Nggak. Jalan kaki lebih enjoy ya. Jalan kaki bener-bener. Bener-bener dari post Bambangan itu. Terlebih disitu kayaknya aku belum tau kok ada ojek sih. Oke. Jadi kayak yaudahlah. Ini aja tuh awam kan. Pendakian awam banget. Jadi kayak yaudah ngikut aja gitu. Kita lewatin perkebunan kan. Perkebunan yang itu waktu itu lagi. Mau panen deh. Soalnya bagus-bagus banget buah-buahnya. Terus udah gitu kita naik. Nah, masuklah mulai ke area yang udah ke hutan-hutannya gitu loh, Kak. Yang sebelum post satu bayangannya itu kan. Namanya awal pemula kan pasti capek dong. Agak berhenti-berhenti gitu. Nah, itu kan juga kita naik. Itu kan pake ini ya. Apa namanya? Struktur ada yang leader. Terus weeper. Terus gitu di tengah. Dan lain-lain. Kita jalan post satu bayangan. Terus kemudian kita ke post satu. Nyampelah di post satunya ini. Itu sebenernya masih aman-aman aja tuh, Kak. Nah, pas di post satu ini kita mau ke post duanya. Itu salah satu temen aku cewek. Dia tuh kayak mungkin fisiknya. Dia kurang persiapan fisik nih. Bener-bener lemes atau gimana gitu kan. Terus dia bilang berhenti dulu dong. Dia bilang gitu. Udah tuh, Kak. Kita berhenti. Mau ngapain? Ditanya kan, Kak. Mau ngapain? Terus dia bilang, temenin gue dong, Jel. Kemana? Dia mau buang air besar. Udah dong, Kak. Terus akhirnya, karena emang baru banget pertama kali kayak, nanya dong, ini buang air besarnya dimana? Gitu kan. Terus leader aku arahin. Yaudah ke semak-semak sini lain sebelah kiri. Dia bilang gitu. Yaudah nih, sekalian bawa sarung nih. Buat tutupin gitu kan. Udah tuh. Terus, kok lama banget ya? Anjel tanya sama temen Anjel. Kok lama banget? Sakit perut apa gimana? Anjel tanya gitu. Terus dia bilang, enggak sih, gue sebenarnya cuma pura-pura BHB doang. Padahal, gue capek. Dia bilang gitu, Bang. Main otak juga. Keren juga sih. Iya, 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 iya. Dia bilang gitu, Bang. Eh, aneh banget tanya bilang gitu. Cepetan, Bang. Jel bilang gitu, ditungguin. Udah tuh, Bang. Ternyata dia enggak BHB. Yaudah. Terus, masuklah ke track lagi dong. Yaudah aman enggak? Ada yang mau buang air kecil lagi enggak? Atau buang air besar? Enggak. Yaudah aman. Kita jalan. Perjalanan aman. Kita nyampe di pos 2 itu. Mungkin karena kita pemula ya, Bang. Jadi kan agak berhenti-berhenti. Jadi agak terkendala gitu. Jam waktu estimasinya nih, Bang. Nyampe di pos 2 itu, kita maghrib, Bang. Nah, di sini itu, posisinya itu kita berdua berjejer gitu, Bang. Maksudnya kayak, kanan-kiri tuh, enggak ada tempat buat istirahat gitu, Bang. Jadi bener-bener kita berdiri. Terus karena maghrib, leader sama yang kita tuan senior itu bilang, kita break dulu ya. Dia bilang itu. Karena maghrib nih, Bang. Yaudah. Singkat cerita, kita diem-diem nih, Bang. Semua diem. Terus, ini tuh pengalaman yang bener-bener, Angel tuh enggak pernah denger suara. Ini sama sekali, seumur hidup bener-bener, kalau bisa dibilang hewan, mungkin kayaknya enggak juga gitu, Bang. Terus, dari 17 orang rombongan ini, itu ada beberapa yang enggak denger. Kan lagi maghrib tuh, Bang. Gila itu di kuping, bener-bener suara kayak kuntilanak ketawa, kenceng banget. Nyaring banget. Sampai kan ada di kanan Angel kan cowok gitu ya. Ini pundaknya enggak cengkrem, kenceng banget sambil takutnya bener-bener. Ada apa? Suara apa? Gitu kan Bang? Saking takutnya terus dia bilang, udah tenang aja, doa aja. Terus Angel gini, lu denger kan gitu. Dia cuma kayak, udah, katanya doa aja, udah tuh Bang. Terus kan kalau kata orang kan, kalau jauh itu, dia deket ya enggak sih Bang? Kalau deket, dia jauh gitu. Tuh kan tadinya jauh ya Bang? Namanya deket, 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 sampai itu suara ilangnya pas azan maghrib udah selesai. Azan maghrib udah selesai, terus itu suara ilang, kita masuknya ke malam dong Bang. Terus akhirnya kita nyalain headlamp lah, pakai headlamp. Nah, jatuhnya trek malam. Terus udah gitu, kita ganti posisi Bang. Jadi Angel tuh di posisi ketiga. Kan leader, terus temannya si leader, terus sama Angel nih gitu. Nah, kita mulai nge-track. Tapi kan kanan-kiri ini udah enggak ada jalan ya Bang. Bener-bener gitu, terus tapak doang kan. Nah, sebelah kanan di posisi yang kedua ini, temen Angel, Angel ngeliat di sebelah kanan ada anak kecil, kayak mainin pohon gitu loh. Sedangkan di situ enggak ada rombongan kita anak kecil, karena batasnya kan pasti umur 17an kanan itu ke atas. Itu ada anak kecil mainin pohon, terus tapi logikanya tuh kayak, masa iya ada anak kecil? Terus sebelah kanan tuh udah jurang. Bener-bener yang jalan setapak doang gitu Bang. Terus udah gitu, akhirnya temen Angel, Angel giniin, tungguin dong Angel bilang gitu kan, bentar. Terus akhirnya tangan Angel tuh digenggem sama dia, digenggem kayak, udah pegangan gue aja deh Bang gitu. Udah lah kita kayak nge-track tuh Bang. Terus itu juga masih sempet berhenti-berhenti. Nah, temen Angel yang tadi bilang Angel, bilang itu dia BAB, bohongan. Nah, dia sakit perut Bang. Beneran sakit perut. Abis itu. Beneran tuh. Beneran sakit perut. Bahkan, 5 atau 10 menit sekali kita berhenti. Buat BAB? Iya, buat BAB. Dia jadi beneran sakit perut. Gak ada sekarang kalau dicek cepirit. 10 menit sekali. Beneran, itu bener. Sumpah itu momen gue bisa dilupain. Jadi setiap 10 menit sekali, atau misalnya berapa jeda dekit nih, emang dia sakit perut Bang. Sembut Angel celetukin, lu beneran apa bercanda? Beneran, jauh udah bilang itu gue sakit perut. Padahal di best camp tuh dia sehat-sehat aja Bang. Karena kan sebelumnya dibilangin, jangan minum susu, atau makan pedas. Kita kan mau naik nih, takutnya terkendala gitu kan Bang. Terus akhirnya udah sakit perut. Jadi kayak, berhenti-berhenti. Nah, itu juga bikin yang kendala lama gitu kan Bang. Akhirnya, kita naik dari pos 2 itu ke pos 3. Nah, karena capek, kita diriin tenda tuh di pos 3 Bang. Nah, kalau misalnya kalian tau kayak, misalnya, mau ngomong atau ke Selamat kan, kita naik ke pos 3 tuh Bang. Kanan kan ada warung. Nah, kalau Angel tuh diriinnya tuh di sebelah kirinya. Oke, kiri. Seberangnya warung ya. Iya, yang kalau ke tengah-tengah tuh naik track doang. Nah, Angel tuh di kirinya. Berarti kan, kalau itu kan ada, space yang buat diriin tendanya, sama belakangnya kan udah jurang lagi tuh kan Bang. Nah, itu Angel diriin tendanya di situ. sekitar 3 atau 4 tenda gitu diriin. Kan karena khusus cewek-cewek aja kan, kita satu tenda berempat aja nih Bang. Ya kan? Udah tuh diriin tenda, itu khusus cowok-cowok lah ya. Karena kan cewek-ceweknya udah, udah mana dingin banget kan Bang. Dingin. Terus udah gitu yang kayak, oh gini dinginnya gunung, sampai bernusuk gitu. Karena kan gak pernah. Gak pernah. Gak pernah sama sekali. Orang kan dia bilang, dingin nyal disana, jangan lupa bawa jaketan tebel dan lain-lain. Ah, dingin biasa paling. Kan karena gak tau ya Bang. Eh, gak tau ya dinginnya bener-bener sampai nusuk tulang gitu. Wah, gokil sih pengalaman pertama kali gue tiba-tiba keselamat gitu. Emang dingin banget gitu. Gak bisa dilupain banget. Dinginnya lebih-lebih dari mall juga gitu. Iya juga ya. Misuk ya. Iya makanya. Udah dong Bang. Kan itu udah ketemu malam. Temen cewek Angel masak lah. Yang leadernya juga masak. Kita dikasih, ada yang nawarin mau kopi, atau jahe, atau teh gitu kan. Nanti dimasakin sama dia. Terus kita selesai makan, disuruh istirahat kan Bang. Karena buat besok melanjutkan ke, Oh pos 4. Iya pos 4. Pokoknya buat kita melanjutkan perjalanan lah gitu. Buat siapin fisik aja gitu. Karena kan emang ini kan, beberapa awam semua gitu loh Bang. Terus akhirnya, singgah ceritanya itu, kita selesai makan, prepare tidur nih Bang. Nah, terus, yang Angel heran itu, kan waktu di base camp, semua barang-barang udah disiapin kan, gak ada masalah ya Bang. Sama sekali bener-bener gak ada kendala gitu kan. Pas Angel buka sleeping bag, sleeping bag Angel tuh rusak. Slittingnya bener-bener kayak gak bisa. Padahal waktu di base camp, sama sebelum-belumnya tuh, selalu kita udah siapin kan. Kok rusak gitu ya, aneh banget gitu. Kenapa? Padahal tas juga gak gimana-gimana gitu kan Bang. Terus temen Angel pada tidur, yang cewek ini. Nah, terus yang gak tidur itu, si leader, Angel sama, satu lagi nih cowok ya kan. Nah, wah itu kayak Angel hampir hippo Bang. Bener-bener, dinginnya tuh parah banget kan. Terus akhirnya, Angel keluar tenda lah. Kan dia buka nesting kan Bang, ada apinya gitu. Sampai tangan Angel tuh, Angel giniin ke api tuh, kayak udah gak berasa Bang, dinginnya bener-bener, eh panasnya bener-bener dingin banget. Wah, Angel udah bilang, gue gak kuat deh kayaknya, orang hidung aja tuh sampe kayak, mau napasnya tuh udah sesek gitu loh Bang. Wah, terus Angel bilang, kayak gue hippo deh, soalnya dicubit ataupun gak berasa gitu kan. Terus temen Angel bilang gini, udah-udah nih gue seduhin jahe lu minum ya. Dia bilang gitu kan, si leader ini bilang gitu. Terus diseduhin lah jahe sama dia. Itu kan panas ya Bang. Diminum aja tuh gak berasa Bang, panasnya. Saking bener-bener kayak mau hippo-nya bener-bener gitu. Terus akhirnya dia bilang, udah lu masuk tenda dulu aja, angetin badan, kok gak lu peluk temen lu kek atau apa. Dia bilang gitu. Temen Angel udah pada tidur kan disitu cewek-ceweknya. Karena dipaksa tidur, udah mereka tuh udah enak banget, udah anget kali ya. Sleeping bagnya pada bener. Lu sleeping bag rusak ya Bang. Yaudah itu kan kebuka gitu. Gue paksain tutup aja gitu loh. Dipaksain tutup. Terus akhirnya, mau paksain tidur gak bisa kan Bang. Tebelet kencing lah. Tebelet pipis. Angel keluar. Angel bangun temen Angel. Tolong temenin gue yuk. Ke WS gak mungkin. Maksudnya kok. Bisa main, bisa rumah gitu ya. Temenin gue yuk. Angel bilang gitu. Mau pipis. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, tuh minta temenin aja sama yang depan. Maksudnya yang masih pada bangun nih Bang. Yang dua orang itu. Terus akhirnya yaudah. Terus Angel pipis itu di belakang tenda Bang. Jadi agak. Kan agak ada kasih space dikit tuh. Nah Angel pipis di belakang tendanya gitu. Kan depan kan ngadepek kesana ya depan. Wah itu kan pohon tinggi-tinggi banget kan. Pikiran aja udah gimana-gimana kan takutnya Bang. Yang anehnya. Pas ngeliat di yang tenda warung pas tiganya itu. Wah itu sosok gede banget sih Bang. Hitam gede banget. Terus matanya merah. Sampai kayak karena panik. Terus Angel bilang gini ke temen Angel yang leader. Angel panggil kan namanya. Wah ini doang temenin sebentar kesini. Maksudnya udah gemeter banget Bang. Ditambah lagi hipo-hipo ringan gitu kan. Terus kayak ngeliat sosok itu kan makin kayak takut gitu ya Bang. Karena kan udah gelap terus pake headlamp doang kan. Kita ngandulinnya. Udah dong terus akhirnya udah selesai. Angel masuk. Nah temen Angel ini mau pipis Bang. Yang si cewek ini nih. Salah satu cewek ini mau pipis. Ditemenin sama cowoknya. Jadi dia berdua pacaran nih Bang. Nah giliran gue mau kenceng gak ditemenin giliran ini kan cowoknya siap-siaga gitu ya. Enak juga bawa cowok kalau ke gunung buat temennya. Nunggu ini kalau mau pipis ya malu-alu ya. Terus gitu ditemenin sama cowoknya. Makanya pasti temenin ini kan ada dia dibawa pohon gitu Bang. Agak disebelah sana. Dia bukan di tembak-tembak. Tenda enggak. Jadi agak pengen ke tracknya gitu. Ada pohon gede banget dia bilang gitu. Emang ada pohon Bang. Terus si cowoknya ini tuh sambil nyenter-nyenter atas gitu loh Bang. Pake headlamp gitu. Dia nyenter-nyenter atas. Dia ngeliat kayak kuntilanak gitu Bang. Dia bilang ngayun-ngayun kaki di bawah si pacaran ini lagi pipis gitu. Tengah cerita udah kita udah selesai di pos tiganya gitu. Tiba lah gue paksain aja nih tidur. Bisa tuh Bang tidur Alhamdulillahnya. Bangun lah pagi. Bangun pagi itu udah ada sarapan sih Bang. Enak banget. Udah dimasakin sama temen-temen. Tinggal makan doang gitu ya. Tinggal cewek-cewek dibangun. Udah udah masak. Biasanya kan suruh cewek masak. Kalau mungkin mereka pengertian kan. Kita masih awam gitu. Sebelum jam siang itu kita lanjut nge-track sih Bang. Jam 12 gitu di bawahnya. Karena jam 10an itu gue jalan lagi langsung naik ke pos 4. Nah di pos 4 ini kan namanya orang awam ya Bang. Yang baru naik kayak ke district aja gak sih? Kayak wah Samarantu nih gitu. Tempatnya angker nih atau gimana gitu kan Bang. Udah deg-deg-deg-deg-deg aja tuh. Pas naik. Pas mau ke Samarantunya. Temen gue ada yang ini Bang. Temen Angel tuh ada yang ngebanyol gitu. Kayak nyeleneh gitu. Terus dia bilang ini. Ah Samarantu kayak pos hantu atau gimana. Dia bilang gitu. Tuh dia kepleset Bang. Kakinya itu kayak apa ya. Sakit ke seleo gitu loh Bang. Wah katanya ada aja gitu masalahnya Bang. Lagi kalau kayak gitu kan mulutnya jangan gimana-gimana ya Bang. Namanya di gunung kan kita menghormati daerah. Yang bukan kita iniin kan Bang. Apa namanya kuasain gitu kan. Apalagi gunung gitu. Terus akhirnya dia sakit kayak kakinya. Ya udah tuh. Sempet kita istirahat tuh juga tuh Bang. Di pohon yang gede. Dia gak ada bacaan pos Samarantunya. Sempet foto-foto juga disitu buat abadiin momen gitu lah. Temen Angel. Sempet disitu BAB juga Bang. Oke BAB lagi. Sakit banget perutnya orang yang sama. Dipostikan juga BAB juga sih. Cuma kayak. Wah maksudnya ada aja gitu Bang. Horornya. Terus lucunya gitu kan. Terus akhirnya dia BAB. Terus kayak. Udah-udah belum. Udah kelar. Udah aman. Terus akhirnya. Karena temen Angel juga sakit kakinya. Yaudah lah. Pelan-pelan aja gitu. Makan waktu lagi dong Bang. Kalau kayak gitu. Kakinya sakit. Ada yang sakit BAB juga. Ada yang capek gitu kan. Complicated banget tuh. Kita akhirnya ngelewatin lah pos 4 tuh Bang. Sampai di pos 5. Nah. Di pos 5 ini. Sempet kita tuh. Rundingin sih Bang. Kayak. Ini lu mau nge-camp di pos 5. Atau lu mau ini. Nge-camp di pos 7. Dia bilang gitu kan. Terus Angel bilang gini. Lu kan sebagai leader ya. Lu pernah kesini juga. Lebih tau paham track sama wilayah dong. Angel bilang gitu. Menurut lu worth it mana nih. Mau di pos 5 atau di pos 7. Angel bilang gitu. Gue sih kayaknya pos 7 aja. Dia bilang gitu. Nah. Terus ada yang tertua ini. Bilang. Udah di pos 5 aja. Dia bilang gitu. Kasian juga nih. Yang cewek-cewek. Dia bilang gitu kan Bang. Oh yaudah. Kebetulan disitu tuh. Tenda tuh rame Bang. Pos 5 itu ya. Iya. Pos 5 tuh tenda rame. Udah tuh Bang. Terus akhirnya. Kita nyari space. Space-nya itu agak di sebelah kiri lagi tuh Bang. Jadi kan. Itu kan pos 5. Tuh kan ada warung tuh kan Bang. Nah. Kita agak naik dikit. Ada sebelah kirinya. Jadi kita disitu Bang. Di yang landainya itu. Dan itu bener-bener. Cuma tenda kita doang Bang. Karena udah gak ada space lagi. Kalau kesananya lagi. Itu udah bukan landai lagi Bang. Jadi udah langsung ke bawah gitu. Nah itu juga bisa buat buang air besar Bang. Tapi agak turun dikit. Soalnya temen gue BAB disitu juga. Oke. Kadang-kadang itu masih siang atau sore ya Bang. Jadi dia sakit perut juga disitu. Masih sakit perut gitu loh Bang. Nah itu gue temenin. Enjol agak turun. Jadi. Ini kan landai ya Bang. Agak turun dulu Bang. Turun dikit. Terus itu baru agak tempat buat yang BAB atau kencing dan lain-lain disitu. Tapi emang bener-bener. Pas kita lihat sana itu udah pohon-pohon semua juga Bang. Jadi udah gak ada jalur atau apapun itu. Gak berani juga dong. Karena takutnya pas salah injek. Beda alam gitu kan. Terus udah gitu. Akhirnya diri tenda ada yang buka hemok juga Bang. Karena ada pohon gitu kan. Terus akhirnya kita santai-santai. Enjoy-enjoy. Sambil jajan juga kan di warung. Nah terus sambil ketemu pendaki lain. Kita ngobrol salam. Kayak dari mana Bang gitu-gitu dan lain-lain. Nah kebetulan disitu persediaan air menipis Bang. Karena kita mau ke pos mata air disitu. Pada saat itu selama tuh pas mata air tuh lagi kering banget Bang. Jadi bener-bener gak ada air. Sama-sama musim kemarau banget. Bahkan hujan aja tuh gak pernah gitu. Di pos lima itu kita ketemu malam nih Bang. Ketemu malam biasalah ya. Kita kayak ngobrol. Bikin lingkaran. Sama yang temen-temen. Terus kita kayak apa namanya. Nesting. Terus kayak seakan-akan api unggun. Padahal kan gak boleh kan. Kayak pokoknya kayak menciptakan suasana kebersamaan gitu kan Bang. Ada yang pacaran-pacaran. Dia dipeluk gitu kan. Kayak waduh romantis banget gitu. Nah terus kita makan. Ngobrol. Sampailah jam 12-an gitu Bang. Jam 12-an. Itu kadang. Bukan kadang. Kayak Angel sama temen Angel tuh. Ada yang gak bisa tidur. Karena mikirin. Wah mau samit nih gitu. Kayak udah gak tenang aja gitu loh Bang. Tapi disuruh tidur. Beberapa udah ada yang masuk tenda Bang. Nah disitu kita berlapan orang nih Bang. Masih bandel aja. Jadi tenda-tenda lain tuh udah pada tidur Bang. Tapi kita gak berisik ya. Gak yang kayak break-breakan. Treyak-treakan gitu. Kita ngobrol yang kayak santai. Nah singkat cerita. Angel gak tau tuh Bang. Dimulanya dari situ deh kayaknya. Jadi kayak ada hewan. Tapi tiba-tiba banget. Nah langsung nyerang gitu. Nyerang ke temen Angel ini kakinya. Hampir kayak mudigit. Untung dia langsung narik gitu. Kayak. Eh itu apa ya gitu. Jadi dia kayak semacam. Hewan apa ya Bang. Yang di gunung tuh kayak tikus. Bodelan tuh kayak tikus. Tapi bukan Bang. Oke. Nah itu gede lumayan. Dia kayak lumayan gemuk loh. Terus akhirnya diusir kan sama temen Angel udah. Nah. Terus disitu. Temen Angel juga hampir. Ini juga Bang. Kedinginan waktu yang dia dihemok tuh. Terus akhirnya kan disuruh pake jaket sama sleeping bag. Lu kok mau tidur dihemok tuh. Yaudah pokoknya. Lu sebisa mungkin safety lah. Jangan sampe. Kenapa-napa gitu kan. Temen Angel kan namanya. Dia kena hewan. Panik ya Bang. Setelah itu. Dia bilang gini. Itu hewan apa ya Angel. Gak tau juga. Dia bilang gitu. Dari singkat-sangkatnya obrolan-obrolan itu. Kita masuk ke tenda cewek nih Bang. Jadi tenda yang empat. Satu tenda ini empat orang. Dimasukin lopan orang. Karena itu kan kita gak ngapain-ngapain juga. Gak berani kan Bang. Di gunung. Maksudnya kita ngobrol-ngobrol. Sampai kita gak berasa tuh mau samit Bang. Nah Angel bilang. Yaudah lu bangunin aja tuh. Tenda sebelah. Angel bilang gitu kan Bang. Nah disini juga ada kejadian janggal Bang. Jadi pas temen Angel kan cowok. Dibukalah tenda sama dia. Mungkin menurut Angel. Karena kita berisik juga kali Bang. Tapi berisik kan masih batas wajar. Gak yang break-breakan. Dibuka tenda sama dia. Dia baru ngeluarin satu kaki Bang. Kita berlapan itu. Diketahuin kuntilanak lagi Bang. Terus dia langsung panik. Yang masuk. Terus langsung nutup tenda lagi. Dan itu kita berlapan. Kan dingin ya Bang. Keringet kan Bang. Saking panik ya dan takut ya. Sampai gak ada yang berani. Buat bangunin tenda sebelah. Terus akhirnya. Kita nunggu aja Bang. Sampai mereka bangun. Sampai mikir. Eh itu suara apa ya. Suara apa ya. Suara apa. Kayak gitu Bang. Masalahnya kalau suara hewan. Kayaknya gak mungkin Bang. Karena kan ketawa. Bener-bener ketawa Bang. Terus akhirnya. Tenda sebelah Angel udah bangun nih Bang. Udah bangun. Ayo samit. Dia bilang gitu kan. Yaudah tuh Bang. Kita prepare. Buat samit. Semua. Kan barang kita tinggalin ya Bang. Kita bawa yang keperluan yang penting-penting aja kan. HP, powerbank atau apa. Terus udah gitu. Udah tuh Bang. Kita mulai naik ke pos 6 kan Bang. Pos 6. Terus temen Angel tuh masih sakit perut Bang. Jadi kayak. Kok sakit perut terus. Padahal makan juga tadi dia gak banyak. Terus segitu. Mau dikasih obat. Kita kan gak bawa obat sakit perut Bang. Karena gak expect kalau ada orang yang sakit perut. Gitu kan. Paling obat yang kita bawa kan. Obat yang biasa-biasa aja Bang. Kayak misalnya. Panadol atau apa gitu kan. Kan terus kayak gitu dia bilang. Gue kayaknya gak kuat deh. Dia bilang gitu. Udah deh gue ditenda aja. Dia bilang gitu Bang. Ya gak bisa lah. Kalau ditenda sendirian. Angel bilang gitu. Yaudah gue temenin aja. Terus dia bilang. Eh gak deh. Tapi lu mau gak temenin gue. Dia bilang gitu kalau gue sakit. Terus Angel bilang ini. Emang dari mana gue gak temenin lu? Dari bawah juga gue temenin terus kan. Kalau mau sakit perut atau apa gitu kan Bang. Terus dia bilang. Ya maaf ya. Ngerepotin. Gak apa-apa Angel bilang gitu kan. Terus beneran Bang. Ternyata di track di sakit perut terus. Jadi selama kita mau summit aja. Itu selalu melipir terus Bang. Terus yang anehnya itu di post 6. Kan agak naik tuh Bang. Pas agak mau naik. Sebelah kanan itu. Jadi agak jaraknya tuh sekitar 15 meteran. Buat nyari tempat buat BAB-nya gitu. Jadi kan anak-anak di track nih Bang. Angel sama temen Angel. Angelnya agak melipir. Nah tapi yang Angel aneh dia juga ngeliat Bang. Kan Angel bawa selalu kayak sarung ya. Buat nutupin gitu kan. Nah Angel sama dia tuh kayak agak satu terfokus sama satu pohon. Itu kayak ini Bang. Apa sih putih-putih gitu. Kayak bener-bener. Cuma namanya kan Angel gak berani ngomong. Angel colek doang ke temen Angel. Paham gak maksudnya gitu kan. Terus dia bilang. Bentar ya bentar ya. Dia udah gemeteran aja. Bentar ya. Iya gue juga gak bakal ninggalin lo gitu kan. Terus akhirnya dia juga ngeliat sih Bang. Jadi kayak tinggi Bang. Tinggi. Putih. Kayak agak sama-sama di balik pohon gitu Bang. Tapi itu yang mungkin menurut Angel ya. Kayak itu tuh bukan cewek sih kayak. Poce apa gimana ya Bang. Pokoknya dia pocket tinggi banget gitu loh Bang. Deket pohon. Sini ngerita udah tuh Bang. Kita lanjutin nge-track ke pos tujuh kan. Nah di pos tujuh itu. Kan itu gersang debu banget ya Bang. Bener-bener kayak. Wah udah gak karuan gitu kan Bang. Nah disitu alhamdulillah temen Angel gak sakit perut. Pos tujuh. Pos tujuh. Pos apan pos. Pas nyampe di pos menurut ini kan batas vegetasinya. Ditanya lagi sama Lady Angel. Nih semua pada aman gak? Atau ada yang mau stay aja nih. Soalnya kan itu bener-bener tracknya kan. Kayak misalnya kita satu pijak. Turunnya dua. Karena kan itu bebatuan banget ya Bang. Harus siap juga kan fisik. Itu aja kita udah ketemu pagi Bang. Jadi kita itu nge-track itu jam 2 dari pos 5. Sampai pas batas vegetasi itu udah pagi Bang. Udah setengah anuman. Udah bener-bener udah terang lah ya gitu. Karena emang terkendala lama sama yang sakit ini. Terus ditambah temen Angel kan yang kesel yo. Nah itu juga kan harus dibopong pelan-pelan kan. Kayak lu masih kuat gak? Jangan dipaksain. Terus dia bilang. Tanggung lah gue udah kesini. Dia bilang gitu kan. Terus akhirnya terpisah tuh Bang. Karena pas udah di batas vegetasi terpisah. Ada yang duluan. Ada yang udah sampe. Ada yang belakangan. Ada yang di tengah gitu kan. Nah kebetulan Angel naik ini sama si leader ini. Berdua doang Bang. Jadi karena emang ngap banget. Dia nungguin sih Bang. Dia nungguin. Terus dia kayak yaudah pelan-pelan aja Angel gitu. Sampai di tengah-tengah pas naiknya itu. Angel bilang berhenti dulu deh Angel bilang gitu. Pas Angel nengok. Wah itu terbayar sih Bang capeknya bener-bener. Apa ya Bang kayak. Kayak gue Angel tuh ngeliat lautan yang indah banget. Awan. Terus ditambung matahari muncul kan. Kayak. Gila semua hidup. Untung gue keselamat. Dia dapetnya view-nya kayak gini gitu kan. Alhamdulillahnya dikasihnya gak tembok gitu kan Bang. Terus udah gitu. Akhirnya Angel lanjutin naik. Nyampe itu jam tujuh Bang. Di yang pas puncak banget. Wah itu nangis Bang. Kayak. Pertama kali sejarah dalam hidup. Keren banget. Ya gak sih Bang. Kayak. Ada temen Angel sampe sujud. Terus udah gitu kayak bener-bener nangis. Terus gokilnya tuh kita ber-17 nyampe di puncak. Terus gitu kita merayakan kayak. Lika-lika kan banyak ya Bang. Terus akhirnya sampe lah. Sampai temen Angel sakit perut. Dan lain-lain itu sampe. Nah terus. Dari sini Bang. Ya mulai mencekamnya. Pas kita turun. Itu kan kayak temen Angel tuh bandul Bang. Dia kayak merosot aja gitu. Perosotan. Dia tuh dibikin perosotan. Gunung kan aneh banget ya. Bungung tuh celananya gak robek kan. Terus udah gitu. Terpisah-terpisah-terpisah. Nah kan tadi Angel cerita. Bang-bang itu ada 4 cewek kan Bang. Angel yang sakit perut. Sama yang dua itu. Yang salah satunya ini. Si A lah ya. Ya si A ini. Aman-aman aja Bang. Awalnya aman-aman aja. Pas turun. Wah langsung drop Bang. Bener-bener yang ditanya. Lo sakit. Apa yang lo rasain. Itu bener-bener. Cuma diem aja. Bener-bener mukanya pucat. Diem aja. Gak tau juga sakitnya apa Bang. Terus akhirnya kayak. Lu jangan diem aja. Kesurupan lu. Digitain kan. Lu jangan diem aja. Ntar lu kenapa-napa lagi ngomong-ngomong. Angel sampe ngomong gitu. Sampe ada temen Angel ibu yang bilang. Tuh aja ngomong aja tuh terus. Dia bilang gitu kan. Kenapa sih. Nah Angel tuh bingung. Padahal tuh kita. Yang di atas yang Angel bilang. Kita fine-fine aja Bang. Foto-foto. Cerita. Terus dan lain-lain. Kok pas turun. Dia diem aja Bang. Emang anaknya kecil sih Bang. Beratnya tuh sekitar 40 kilo. Lepoknya kecil gitu Bang. Ayo lupa. Di pos 89 itu kan air menipis ya Bang. Bener-bener udah gak ada air. Bahkan kayak ada pendaki lain tuh. Kayak. Kamu air gak? Ditawarin Bang. Sama pendaki lain. Terus temen Angel bilang yang cowoknya. Enggak Bang nih buat cewek-ceweknya aja. Dia bilang gitu. Terus akhirnya. Kita doang tuh Bang. Itu pun kita juga minum tau diri. Ya kasihan juga kan Bang. Yang nawarin airnya habis atau gimana. Terus. Kita minum asal yang penting. Nyampe aja nih tenggorokan gitu kan. Turun. Akhirnya Angel turun itu. Angel leader. Si cewek yang tatapan kosong ini. Si A ini. Terus sama si cewek yang Angel bilang. Di pos 3 pipis tuh Bang. Sama pacarnya nih. Nah turun tuh Bang. Nyampe di pos 7 Bang. Nah pas di pos 7. Tiba-tiba. Itu kan kayak warung. Tapi tuh warung itu gak jualan gitu loh Bang. Jadi kayak. Cuma sekedar buka. Gak jualan yang kayak. Ada semangka. Atau apapun itu enggak. Dia jual air Bang. Alhamdulillah tuh dia jual air. Tapi mahal banget. Ya kita maklum lah ya. Maksudnya gak segel juga gitu loh Bang. Terus akhirnya. Kita beli. Yaudah nih lu minum dulu nih. Kasih yang kesakit kan. Lu minum dulu. Gitu kan. Terus ya. Gak respon apa-apa sih Bang. Cuma kayak. Tatapannya kosong aja. Bener-bener kosong Bang. Terus udah gitu. Dikasih minum lah. Dipaksa. Pada minum. Itu kita beli cuma 1 botol doang tuh Bang. Yang agak gedean gitu kan. Satu setengah liter. Pas di pos tujuh ini Bang. Kan temen Angel tuh yang. Yang Angel bilang tatapan kosong. Itu bapak-bapak Bang. Bener-bener nepok pundak Angel. Dek dia bilang gitu. Kan Angel kaget ya dia bilang. Doain ya. Supaya arwah. Yang ada di dalam temennya. Balik ke alamnya. Kalau Bang ngomong digituin panik gak sih. Kira-kira orang awam. Gak tau apa-apa ke gunung. Tiba-tiba digituin Bang. Nah ditambah temen Angel nih. Tatapannya kosong. Dia juga ngomong. Gak tau gimana kayak. Yaudah. Terus akhirnya. Angel gak hirauin kayak. Oh iya Pak. Angel sama bilang gitu. Terus akhirnya. Angel bilang gak ke temen Angel nih yang cowok. Ini si A kenapa ya. Angel bilang gitu. Padahal gak sakit gak apa Bang. Sama sekali. Terus akhirnya kita turun tuh Bang. Dari pos tujuh yang ketemu bapak-bapak itu. Kita turun pos enam. Pos lima tempat kita gak kem. Buka tenda. Suruh di istirahat dulu. Terus kita masak. Kita bikin minuman sama. Kan itu pos lima itu kan buka ya Bang. Nah kita beli buah semangka juga kan. Supaya manis-manis aja nih Bang. Nah terus segitu. Kita kasih makan dan lain-lain. Akhirnya. Itu Angel nyampe di pos lima itu sekitar jam 11, jam 12. Karena kan. Kalau di atas itu kan gak boleh lama-lama kan. Nah terus. Jam segituan kita selesai makan. Prepare tuh Bang. Prepare tenda. Bahkan tenda itu ketinggalan Bang. Di pos lima satu. Jadi gak tau sih temen Angel lalayap bagaimana. Itu udah waktu sore atau? Siang Bang. Siang mas. Siang. Abis selesai makan siang soalnya kan. Terus kita prepare. Jadi yang cowok-cowok aja nih prepare buat beberes. Nah Angel juga bantuin tuh disitu. Nah disitu kan kita akhirnya turun nih Bang. Ke pos empat kan. Sambil temen Angel kan yang. Apa tatapan kosong ini kan kayak dijagain terus nih Bang. Takutnya kenapa-kenapa. Soalnya dia doang Bang yang kendala. Dia sama yang sakit perut itu. Cuman dua doang ini kan. Yang bermasalahnya nih. Yang di pendakian ini. Nah kalau yang sakit perut ini. Pas turun tuh lumayan Bang. Tapi emang dia tuh makin drop Bang. Makin drop juga. Yang lebih parahnya yang kita terfokuskan ini. Yang si A ini. Karena kan Angel tuh mikirnya gini Bang. Takutnya tuh kayak. Entah sukmanya di bawah. Atau dia kesurupan pindah alam. Atau gimana kan. Kita kering tau ya Bang. Percaya gak percaya. Tapi kan banyak orang yang. Masih percaya juga yang kayak hal-hal gitu kan Bang. Nah terus udah gitu. Turun lah Bang ke pos 4 tuh Bang. Pos 4. Wah udah istifar-istifar aja tuh. Turun pos 4. Terus akhirnya sampai di pos 3 nih. Nah di pos 3 ini. Temen Angel kan Angel bilang ada yang sakit juga tuh Bang. Yang kakinya keselio. Nah kalau itu kan dia dibantuin juga sama temen-temen Angel kan. Nah disini juga rada egois Bang. Jadi dari 17 orang itu kita kebagi 3 kloter. 3 kelompok. 3 kelompok. Iya. Nah kelompok yang pertama itu cowok semua Bang. Termasuk si leader Angel ini. Ada di kelompok pertama. Angel di tengah-tengah ini 6 orang Bang. Angel si A sama 2 orang cewek yang pacaran ini. Ya kan. Sama porter 1 sama. Iya porter dadakan lah gitu kan. Karena dia kan harus bawain gitu kan Bang. Karel sama temen Angel 1 gitu. Nah yang terakhir ini. Yang kelompok 3 ini. Itu si yang sakit perut. Sama yang dituain senior itu Bang. Sama cowok. Nah kebetulan yang sakit perut ini dekat sama si cowok ini. Jadi dijagain lah ya Bang. Kan berarti kebagi 3 tuh Bang. Terus turun tuh Bang. Dari pos 3 ke pos 2 tuh Bang. Itu juga kayak. Ini gimana ya? Dia bilang gitu kan. Soalnya makin drop Bang. Kondisinya. Bener-bener makin drop. Terus kayak. Wah udah gak bisa nih. Tapi perjalanan kan masih jauh Bang. Nah kita estimasiin waktu itu. Jam 7 malam tuh udah sampe base camp Bang. Tapi ternyata. Di luar ekspetasi kita semua Bang. Ternyata Angel sampe base camp itu jam 12 malam. Hampir setengah 1 malam. Nah kendalanya adalah. Waktu di pos 3 ini kan. Angel bilang kan dia ada yang duluan tuh Bang. Kelotar pertamanya. Nah Angel kan kelotar kedua. Yang terakhir kelotar ketiga. Gak makin drop si A ini. Akhirnya makin gak sanggup digendong Bang. Kalo misalnya kita capek. Gendongnya ya kita bopong aja gitu loh. Ya kan. Kayak di tengah-tengah. Terus kita bawa dia tangannya. Terus. Kan temen Angel ada yang double juga tuh. Kayak real. Nah terus tuh gitu. Kok gak nyampe-nyampe gitu loh Bang. Kayak. Kita nyampe pos 2 nih Bang. Kan ada pos 1 bayangan sama pos 1 kan Bang. Terus baru ke pos 2. Nah dari pos 2 ke pos 1 itu. Itu makan waktu banget Bang. Hampir. 4 jaman kali lama banget. Bener-bener kita gak nemu jalan Bang. Kok muter-muter aja gitu. Sampai kayak. Kok lama banget ya. Kita gak sampe-sampe gitu loh Bang. Itu kondisi kan kita juga udah capek ya Bang. Namanya. Ada yang boker real 2. Terus kita bawa orang kayak gini juga mikirnya. Udah gak kearuan aja Bang. Komplikated banget disitu. Ini salahnya apa. Sampai kayak gitu loh Bang. Kayak mikir. Perasaan gue gak gimana-gimana. Di gunung. Takutnya salah ngucap. Atau. Kita mikirnya temen kita. Ini nih Bang. Takutnya ada yang dia nemu. Barang. Terus diambil. Dipopulang. Terus penunggu yang gak seneng. Atau gimana loh Bang. Terus apa. Karena temen. Gue ngebanyol. Yang Angel bilang gitu Bang. Tapi. Yang ke loter pertama. Aman-aman aja Bang. Lewat-lewat aja gitu. Maksudnya. Udah gak keliatan lagi gitu loh Bang. Bener-bener gak nyampe. Dan itu lama banget. Terus ditambah. Disitu Angel. Dengar suara gamelan Bang. Jadi. Ada temen Angel. Cowok juga. Sama Angel tuh. Ngedenger suara gamelan. Jadi. Bener-bener. Tapi kan. Jauh ya Bang. Namanya. Masih pos dua ke warga. Kan lumayan jauh Bang. Masa nyampe banget. Kegamelan gitu loh Bang. Nah terus akhirnya denger suara gamelan. Itu posisi. Karena Angel bilang itu malem kan Bang. Itu posisi malem Bang. Nyampe nya tuh malem. Karena yang temen Angel. Kita kan harus bopong. Jadi pelan-pelan. 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 Gak mungkin kita cepet juga Bang. Kita gendong. Kita gendong aja juga. Kan berat kan. Gak cepet gitu Bang. Terus. Karena Angel sebelum lanjak ke Gunung Selamat itu. Searching-searching Gunung Selamat Bang. Kan kalau denger gamelan itu. Kan harus. Buang sesuatu Bang. Entah buang barang apa. Tapi kan Angel gak punya apa-apa. Maksudnya kayak. Gak megang duit. Mau buang duit juga gimana. Terus buang senter atau apa. Kan gak mungkin Bang. Kita butuh. Wah Angel diem doang. Terus Angel kayak. Ya udah bilang ke temen Angel. Cuma kayak. Wih gitu. Terus dia bilang. Udah diem aja. Dia bilang gitu. Nah dia tuh paham Bang. Dia juga denger soalnya. Tapi si cewek ini tuh gak denger Bang. Yang si B nih. Yang waktu pipis itu. Gak denger dia. Jadi cuma dari 6 orang itu. Yang denger. Kayaknya cuma 3 deh. Angel. Si cowok. Sama satu lagi cowok. Karena kan. Si cewek yang Angel bilang. Sakit ini Bang. Itu beneran Bang. Ditabok aja nih. Dia udah gak berasa Bang. Sampai Angel bilang. Wih aja ngomong terus. Aja ngomong terus. Angel ngomong gitu. Ke si yang cewek B ini. Sampai temen Angel. Ini kayak bilang. Wih solawat aja deh. Maksudnya bacain aja gitu kan. Atau apa gitu loh Bang. Terus akhirnya. Gak mempan juga tuh Bang. Disitu. Maksudnya gak. Yang kayak dia. Ada respon atau apa enggak Bang. Diem doang. Terus kan kita lewat tuh Bang. Mau ke pos 1. Pos 1 aja tuh gak nyampe-nyampe. Gak nemu-nemu Bang. Nah sampai. Angel dihadapin titik bernem nih. Bernem. Ngeliat 2 jalur. Bang. Itu bener-bener gak bisa dilupain sama sekali sih. Karena kalau sekarang tuh kayaknya udah ada pelang-pelangnya gitu ya Bang. Kalau waktu 2019 tuh belum ada tau Bang. Masih yang minim banget gitu. Nah. Di 2 jalur ini. Kita bernem ngeliat ke kiri ini tuh. Ini Bang. Apa jalan buntu. Akhirnya kita bernem. Ambil jalur kanan nih Bang. Tapi pas kita masuk jalur kanan nih. Ini kok becek banget Bang. Sedangkan. Selamat saat itu tuh. Itu kering Bang. Musim kemarau banget. Bener-bener hujan pun enggak gitu. Pas kita bernem. Ngeliat belakang tuh padi Bang. Jadi padi-padi gitu. Pas kita ngeliat. Nengok berima dong berarti. Karena kan yang satu kan dibopong kan Bang. Pas kita nengok. Itu cepet banget Bang. Orang lari. Cepet banget. Sumpah. Dan itu bukan Angel dong yang ngeliat. Kita semua ngeliat. Terus akhirnya temen Angel. Ya karena Angel. Jadi kayak leader dadakan aja nih Bang. Karena Angel percaya. Agak mis banget sih Bang. Maksudnya kayak dia. Ya Angel percayain lah ke dia gitu. Kalau buat doa-doa. Ya dia yang lebih bisa nih Bang. Yang pacaran ini Bang. Nah terus kayak gitu. Si cowoknya ini kayak. Bentar deh. Kita salah jalan. Dia bilang gitu. Wah disitu gue udah lemes banget Bang. Angel udah bener-bener lemes banget kayak. Ini masalahnya tuh apa gitu Bang. Bang kok segini riwahnya gitu loh Bang. Kita putar balik. Nah kan. Jadi Angel bilang tuh Bang. Bang Bang. Karena ada dua jalur kan. Yang kita bernam liat kiri itu buntu. Itu jalan pulang kita Bang. Bener-bener itu jalan pulang yang harusnya kita laluin. Terus akhirnya. Disitu. Temen Angel yang aja bilang leader dadakan ini. Dia setel ini Bang. Apa murotel ya. Terus udah gitu dia bilang. Karena kita Islam semua kan. Udah pokoknya kita sholawatan. Kita doa. Dia bilang gitu. Udah banyakin aja istighfar dan lain-lain gitu Bang. Dia bilang gitu. Terus kita lewat lah jalur kiri yang jalan pulang ini. Nah. Disini. Angel ngeliat sebelah kiri Bang. Kan jadi udah agak jalan 15 menitan gitu. Angel ngeliat disebelah kanan ini. Pendopo Bang. Pendoponya bagus banget. Pendopo lama yang kayak. Kerajaan ukiran gitu Bang. Orang bener-bener. Kanan kirinya tuh diukir. Bagus banget Bang. Angel nyeletuk. Istirahat dulu yuk. Angel bilang gitu. Tuh di depan ada pendopo. Angel bilang gitu Bang. Terus temen Angel nih. Mungkin karena dia ngeliat dan paham juga ya Bang. Dia bilang gini. Nggak. Dia bilang gitu. Udah pokoknya kita lanjut jalan. Dia bilang gitu. Pokoknya kita harus fokus. Dia bilang gitu. Lanjut jalan. Sampai ketemu pos 1. Dia bilang gitu. Nah. Karena disitu. Wah. Disitu udah kacau banget sih Bang. Udah temen Angel udah nangis. Yang pokoknya kayak. Udah tersesat. Gimana sih Bang. Nggak nemu-nemu jalan. Disitu pikiran Angel juga kayak. Maunya pulang ke rumah. Ketemu mama gitu kan. Nggak mau nih. Masa berakhirnya kayak gini gitu Bang. Sampai mikir juga. Kesalahan apa yang udah dibuat gitu loh Bang. Karena takutnya. Angel salah ucap. Atau dan lain-lain. Jadi pikiran udah kacau aja nih Bang. Takutnya kayak nggak diterima. Kita ke gunung ini. Atau temen Angel kenapa-napa. Terus. Ya yang Angel bilang tadi. Takutnya nemu barang. Diambil. Terus atau nggak dia. Melakukan hal yang tidak semestinya di gunung. Atau apa gitu kan Bang. Udah istighfar aja tuh Bang. Istighfar. Nangis bener-bener minta petunjuk banget nih Bang. Nah terus Alhamdulillahnya lagi. Kita ketemu tuh Bang. Pos 1. Nah dari pos 1 ke masih ada rintangan ke pos 1 bayangan ya Bang. Nah tapi itu kita ngeliat kayak ini loh Bang. Rumah-rumah warga gitu Bang. Jadi kita bernem nih ngeliat rumah warga. Tapi udah seneng banget. Jadi kayak. Wah itu rumah warga dia bilang gitu kan. Udah karena udah ada lampunya. Terus kayak. Tapi temen Angel nyeletuk Bang. Bentar deh. Jangan seneng dulu. Yang paham agama gitu Bang. Bentar deh. Jangan seneng dulu. Dia bilang gitu. Udah pokoknya. Kita fokus aja dulu. Buat doa. Dia bilang gitu. Istighfar aja dulu. Doa-doa yang lu bisa. Dia bilang gitu. Kenapa dah? Ayahnya bilang gitu. Orang itu ada rumah kok. Ayahnya bilang gitu. Udah lu denger aja. Dia bilang gitu kan. Udah lu percaya sama gue. Dia bilang gitu. Pokoknya. Fokus doa aja. Dia bilang gitu. Nah kebetulan lagi Bang. Temen Angel kan ini. Yang bener-bener kayak. Udah gak sadarin diri-diri Bang. Jadi dipanggil namanya juga. Udah gak nyaut. Gak respon. Gak apa. Karena udah bener-bener lemes banget Bang. Jadi kalau bisa dibilang. Hampir pingsan. Tapi. Masih yang kayak. Gitu-gitu aja. Tapi matanya tuh udah kayak. Menutup terus Bang. Jadi udah. Udah pokoknya nih. Tugas si B ini. Ajak ngomong terus nih. Si A gitu kan Bang. Nah ditambah kan. Gantian gendong ya Bang. Namanya capek kan. Gantian gendong. Kan Angel bilang tadi ya. Berat dia kan 40 kilo ya Bang. Kebetulan Angel juga gendong dia. Jadi. Ngerasain Bang. Jadi Angel sama si cowok ini. Ngegendong dia. Itu Angel ngegendong kayak berat 80 kilo Bang. Jadi bener-bener. Orang seenteng itu. Pas kita gendong. Wah itu parah Bang. Bener-bener gendong beban banget. Kalau misalnya. Ada orang yang bilang. Ah mungkin itu. Karena lo kecapean kali. Atau apa gitu Bang. Masalahnya. Even kita capek. Kita juga masih sadar mau pulang gitu Bang. Karena kan posisi juga tersesat nih. Jadi rasa capek itu. Kalah sama rasa khawatir kita yang mau pulang gitu kan. Terus akhirnya. Ya kan bertanya-tanya ya Bang. Kenapa gitu kan. Terus akhirnya dia bilang. Udah lanjut aja dulu. Dia bilang gitu. Itu juga gak ketemu Bang. Pas satu bayangan. Lama banget. Berasanya tuh bener-bener lama banget. Pas yang ke loter pertama. Udah gak ada juga kan. Kalau misalnya emang jaraknya lumayan. Pasti ketauan dong Bang. Apalagi rame gitu kan. Terus tapi gak ada tuh Bang. Bener-bener sunyi banget. Jadi kita doang. Dan kanan kiri tuh udah yang kayak. Kita liat tuh kayak. Pohon tinggi-tinggi. Dan lain-lain udah kayak gak karuan gitu loh Bang. Ditambah ada suara gamelan juga. Terus akhirnya. Kita jalan-jalan-jalan-jalan. Terus Angel nyeletuk. Gini. Ini masalahnya tuh dimana sih gitu kan. Lu ngelakuin sesuatu gak? Lu ngelakuin sesuatu gak? Angel tanya tuh yang kesadar-sadar gitu kan Bang. Kok gak nyampe-nyampe gitu kan. Terus dia bilang. Udah fokus aja jalan dulu gitu. Terus akhirnya. Oh temen Angel azan. Yang paham ini dia azan Bang. Dia azan. Terus setelah azan. Beberapa waktu kita jalan nih Bang. Ketemu Bang. Pas satu bayangan itu. Nah kan dari pas satu bayangan ke yang. Kita mau masuk itu. Yang ada bacaan ojek juga tuh Bang. Dia kan gak terlalu jauh kan Bang. Nah pas satu bayangan. Agar turun ke bawah itu ada sinyal Bang. Ada sinyal kita minta kirimin ojek. Buat dua orang. Yang cewek ini Bang. Jadi pas udah ada sinyal. Kita kan Whatsapp tuh Bang. Apa telepon ya Angel lupa. Pokoknya temen Angel buat ngubungin ke bawah gitu kan. Minta kirimin dua gitu kan. Dua motor. Terus udah gitu. Akhirnya kita jalan. Itu mah solawatan. Terus Bang bener-bener solawatan. Terus kita jalan. Akhirnya ketemu pelang yang ojek. Nah ketemu sama. Angel bilang kloter tiga. Jadi kita ketemunya tuh pas. Yang udah mau turun gitu loh Bang. Udah keluar dari yang batas ininya. Yang mau naiknya itu. Terus lagi itu ketemu. Akhirnya ojek tuh Bang. Kita sempat-sempat nunggu. Tapi jadi sempat nunggu. Ojek dateng. Dua orang ini dievakuasi tuh Bang. Dievakuasi yang sakit perut itu. Kan dia juga makin lemes Bang. Bener-bener lemes banget. Jadi nah ternyata dia juga denger gamelan Bang. Tapi kan itu tepisah Bang. Karena kan dia di pos tiga belakang. Angel keluar tertengah. Terus yang awal kan udah. Ternyata yang awal tuh udah nyampe base camp Bang. Angel nanya ke tukang ojeknya. Pak liat temen saya gak? Yang baru turun gitu kan. Terus dia bilang. Oh iya itu udah. Apa udah disampe. Kok udah sampe base camp? Dia bilang gitu. Itu lagi ngopi. Dia bilang gitu. Wah disitu udah kacau. Campur aduk kasih Bang. Kayak udah mau marah-marah aja gitu kan. Terus akhirnya temen Angel. Yang dua orang itu turun tuh Bang. Turun naik ojek. Nah akhirnya Angel jalan sama. Yang masih sehat-sehat nih Bang. Yang masih kuat gitu kan. Terus pas turun. Temen Angel nyeletuk lagi nih Bang. Bentar deh. Lu sadar gak sih pas awal naik tuh. Gak ada yang aspal-aspal kayak gini gitu. Ah emang iya Angel bilang gitu kan. Iya juga sih tapi. Kan awal tuh kita naik yang bebatuan-bebatuan gitu kan Bang. Terus Angel bilang gini. Logika aja deh. Mungkin emang ada pembangunan kali Angel bilang gitu kan Bang. Cepet. Kita kan di. Atau juga tiga. Dua hari kan. Dua hari sampai tiga hari. Enggak ada yang jalan. Dia bilang gitu. Beda dia bilang gitu. Terus dia nanya ke ceweknya juga kan. Kamu ngerasain gak. Jalannya juga sama kayak gini. Kayaknya enggak deh. Dia bilang gitu. Terus Angel mikir lagi. Eh iya juga ya. Itu mulus banget Bang. Jalannya. Bukan yang kayak jalur semen selamat yang sekarang kan masih agak geradakan gitu. Ini enggak bener-bener jalur yang bener-bener disemen gitu loh Bang. Baru banget. Itu bener-bener jalur baru. Nah terus kanan-kiri belum melewatin yang kayak sayur-sayur gitu kan Bang. Terus kita cerita-cerita lah disitu. Terus Angel bilang. Bentar dah. Kita kan belum keluar nih dari pos bambangannya. Lu jangan cerita dulu. Ntar kenapa-napa lagi. Angel bilang gitu. Ini gue udah agak legan aja nih Angel bilang gitu. Terus dia bilang. Iya juga ya. Dia bilang. Ntar aja deh di base camp gitu. Kita cerita. Kita kan lumayan jauh ya Bang. Turun. Turun-turun. Ternyata pas dia. Lah iya udah jam 12 gitu kan. Berarti kita lama banget ya. Angel bilang gitu. Nggak nemu-nemu jalan. Masalahnya nggak masuk logika aja gitu Bang. Kita dari pos 2 ke pos 1 kan nggak terlalu jauh ya. Tapi itu bener-bener. Sampai yang kayak. Udah ditandain nih Bang. Di titik ini. Kalau sampai kita ngelewatin ini lagi. Fix kita disasarin. Jadi kayak dia ngebuat apa sih. Tanda gitu Bang. Lewatin juga Bang. Hal yang sama gitu. Jalurnya sama. Terus akhirnya. Sampai. Kita di pos bambangan tuh Bang. Di pos bambangan. Jujur sih. Emosi nggak kekontrol. Namanya capek ya. Angel marah-marah di base camp. Lu semua pada nggak punya otak ya. Angel bilang gitu kan. Temen lu sakit. Ya gimana nggak marah sih Bang. Kita nyampe dengan. Kejadian yang kita alamin. Mereka lagi ngopi. Lagi ngopi. Lagi ngeteh. Ada yang lagi makan juga. Enjoy-enjoy aja Bang. Sedangkan. Kita berkulater dua sama kulater tiga kan. Malah nggak mengalami hal yang. Di luar nalar gitu loh Bang. Udah marah-marah aja. Kayak lu nggak punya otak ya. Temen lu gini-gini. Kita orang awam Bang. Nggak tau apa-apa. Udah dong. Akhirnya. Karena emosi udah mulai reda. Saling cerita tuh Bang. Bang disitu. Ternyata. Pas cerita. Plotis banget Bang. Jadi. Kemurut Angel nih kayak. Oh pantes. Gitu loh Bang. Kenapa kita kayak gini. Jadi. Yang. Temen Angel pipis itu. Ternyata di hide Bang. Oke. Dan yang tau itu cuma. Cowoknya. Sama leader Angel. Enggak dikasih tau sama yang lainnya. Nah. Ternyata. Tapi. Di hide itu. Waktu. Pas nyampe. Di. Basecamp Bang. Jadi. Di hidenya. Pas nyampe di basecamp. Dia sempat nanya juga Bang. Ke orang basecamp. Dia bilang gini. Bu. Ini temen saya hide kok. Gimana ya. Dia bilang gitu kan. Lanjut naik atau enggak. Nah. Orang basecampnya bilang Bang. Kalau mau lanjut naik. Pokoknya nanti. Kalau mau ganti. Tiga pembalut. Kalau mau buang juga harus tiga. Dia bilang gitu Bang. Jadi. Ternyata dia udah persiapin Bang. Tapi. Kita gak ada yang tau. Nah. Kenapa. Yang waktu pos tiga. Yang Angel bilang pos tiga. Dia lagi pipis. Cowoknya. Nengok-nengok ke atas. Ada kunci anak. Mungkin karena wangi ya Bang. Dia hide gitu kan. Ditambah. Salah satu temen Angel ini. Ada yang bawa alkohol Bang. Tapi gak ada yang ngomong. Sama. Satu lagi dia bawa barang terlarang gitu Bang. Wah. Kata Angel. Pantes aja. Kenapa tersekendala ini. Karena. Ya. Pantes. Gak mungkin gak. Kalau misalnya gak ada yang ngelakuin sesuatu. Kita dikendalain. Masalahnya Bang. Yang gak adilnya. Yang bawa barang itu. Aman Bang. Bang sampe base game gak kenapa-napa. Sedangkan kita yang baik-baik aja nih. Maksudnya yang gak. Menurut kita kan gak ngelakuin kesalahan ya Bang. Kita yang kena. Ya mungkin ditambah. Temen Angel lagi hide. Nah. Pas keluar dari yang ojek itu Bang. Kan temen Angel naik ojek tuh. Yang sakit. Angel bilang hampir ngesedan. Seger Bang. Gak kenapa-napa. Itu juga gak masuk akal Bang. Gak masuk di logika. Oke oke. Di ojek dia aman-aman aja. Kan Angel nanya. Yang bawa bapak-bapak yang ojek ya. Apa gimana tadi turunnya. Gak kenapa-napa. Kok aman-aman aja. Di base game itu orang gak kayak sakit Bang. Ngomong iya. Makan iya. Interaksi iya. Sampai dia ngomong ini. Emang gue kenapa dah. Kan bingung ya Bang. Terus kayak. Lah. Emang lo gak tau lo sakit. Emang gue kenapa. Tanya Bang. Emang gue kenapa. Kan kayak. Gue yang capek apa. Kenapa gitu ya Bang ya. Masih kita kan jadi bertanya-tanya. Lo kenapa nih gitu. Lo yang ngerasain. Nah harusnya kan. Lo yang tau. Tapi dia gak tau kenapa Bang. Kayak gitu. Terus akhirnya. Disitu singkat ceritanya. Kita prepare lah ya Bang. Buat pulang. Tidur juga cuman 2 jam kali Bang. Orang dari jam. Kita kereta itu jam setengah 6. Terus jam 6 gitu Bang. Kan Angel nyampe setengah 1. Nah Angel cerita sama warga situ Bang. Jadi kayak sambil ngeteh. Angel cerita. Terus Angel bilang gini. Iya Pak tadi saya sempet lama banget. Kendala. Terus Angel cerita soal pendopo. Tau gak Bang orang situ bilang apa. Alhamdulillah kamu bersyukur. Masih bisa pulang deh Bang itu. Untung kamu gak istirahat di pendopo itu. Kalau gak mungkin kamu ditutupin kali Bang. Jadi kayak beda alam kali ya. Apa gimana ya. Jadi even Angel berenem ada disitu. Atau misalnya amit-amit hilang. Tim Sar nyari. Sebenernya ngelewatin. Tapi karena ditutup deh. Mungkin ya Bang. Jadi gak ketemu dia bilang gitu. Terus akhirnya Angel suruh wudhu lah. Sama temen-temen wudhu. Sama dia siapin satu air gitu Bang. Suruh minum. Maksudnya suruh minum. Angel gak tau siarnya didoain apa gimana. Pokoknya minum. Terus sama Angel kasih temen Angel aja yang kayak. Angel minum juga. Tapi Angel kasih ke temen-temen Angel juga. Yang kayak cewek-ceweknya itu. Nah. Pas turun juga. Yang temen Angel sakit perut. Gak sakit perut Bang. Bener-bener gak sakit perut. Jadi kayak udah normal aja. Gak kenapa-napa. Terus akhirnya yaudah. Singkat cerita kita istirahat sebentar. Pulang. Ke stasiun Purwokerto lagi. Terus akhirnya kita ke stasiun Senin. Dari stasiun Senin baru. Kita bubar ke rumah masing-masing gitu. Nah alhamdulillahnya setelah itu. Gak ada masalah apa-apa Bang semuanya. Diminum dulu Kak Angel. Silahkan. Tuh ada kopinya tuh. Budeh. Oke tuh. Pendakian. Pertama kali ya. Pertama kali banget. Di Gunung Selamat gitu kan. Awal mulanya. Mau naik gunung. Diajak atau. Semang keinginan sendiri. Diajak Bang. Diajak sama temen-temen apa yang leadernya gitu. Si leader ini. Si leader itu. Yang bawa barang-barang terlalang leader atau? Temen-temen Angel juga. Tapi bukan leadernya. Bukan leader ya. Bukan. Oke bukan yang senior ya gitu juga. Bukan. Oke. Barang-barang tadi yang bawa alkohol sama yang dibakar gitu. Bisa dibilang gitu sih Bang. Oke oke. Oke nah. Ini kan ada beberapa kejadian nih Kak. Dari awal naik. Terus turun. Ternyata di endingnya juga. Terkuak semua tuh. Kenapa hal ini terjadi di rombongan kedua dan ketiga gitu kan. Ternyata di rombongan. Pertama. Pertama membawa suatu hal yang dilarang gitu kan. Iya gak semestinya Bang. Gak semestinya. Oke nah. Dimulai dari ini dulu kali Kak. Apa namanya. Ketika turun dari punca kan. Kak Angel sempat ditepuk tuh sama si bapak-bapak gitu. Itu yang bapak-bapak dipos tuju yang jualan air atau bukan? Bukan Bang. Jadi Angel juga lupa. Jadi waktu yang Angel bilang dikasih air juga tuh. Yang sama ibu-ibu di base camp. Yang abisnya itu disuruh wudu. Nah Angel lupa. Angel juga cerita masalah itu. Masalahnya Bu temen saya kan sakit. Angel bilang gitu. Nah saya sempat Bu ditepuk sama bapak-bapak itu. Nah terus dia bilang gini. Bapak-bapak emang ciri-cirinya gimana? Dia bilang gitu. Iya Bu jadi kayak pake-pakean penduduk aja. Cuma lebih rapi. Tapi yang agak kuno gitu loh Bang. Nah terus dia bilang. Oh mungkin dia bilang gitu. Itu juru kunci situ. Tapi setahu saya gak ada. Dia bilang gitu. Nah jadi yang udah meninggal gitu loh Bang. Oke. Nah setahu saya disitu cuma ada ibu-ibu sama anaknya. Emang bener Bang. Yang jual air itu ibu-ibu Bang. Tapi bukan bapak-bapak yang itu ya. Gak ada juga. Oke nah bapak-bapak itu seketika hilang aja atau gimana? Gak hilang. Jadi karena Angel bilang. Oh iya Pak makasih. Ya pas itu kan masih ada. Tapi pas yang turun kan Angel gak ngeliat lagi sih Bang. Keliatan ya dari bawah Bang ya. Iya karena kan fokus yang sakit ini gitu. Oke nah terus kemudian. Si temen kak Angel yang pura-pura BAB nih. Ternyata kan capek tuh gitu kan. Ini bisa jadi opsi untuk alesan juga sih. Gak lo capek gitu. Tapi jangan dikit-dikit BAB tapi lebih baik bilang aja break dulu gitu kan. Sirat dulu biar semua temen ini tahu ternyata dia kecapean. Oh ternyata speed kita harus dikurangi dan sebagainya gitu ya. Nah apa sensasinya ketika baru sampai di puncak Gunung Selamat dan saat itu pendakin pertama kali? Luar biasa banget sih Bang. Pas sampai pertama kali sensasinya kan pas sampai kayak wah keren banget. Ternyata alam seindah ini gitu. Apalagi dari ketinggalan 3428 MDPL kan kayak sesuatu yang luar biasa Bang. Pencapaian kayak gue gak pernah nih main ke Gunung tiba-tiba. Pas naik dikasih view-nya juga bonus kan. Bukan tembok jadi kayak wah. Biasanya kan tembok. Tembok tuh kabut gitu ya putih gak ada view-nya. Tapi saat itu lautan awan semua tuh. Berarti saat pertama kali naik Gunung Kak Angel suka sama alam-malam gitu. Suka. Kalau alambah Dukun Manggung nonton gak? Gata kan suka sama alam ya kan. Alambah Dukun Manggung nonton gak nih? Gata suka sama alam bener dong ya dong ya. Oke. Nah terus kemudian saat proses turun pun juga. Ini kan banyak kejadian ketika turun ya Kak. Terus juga di beberapa tempat. Kan ternyata 3 hari 2 malam kan jatuhnya ya. Di pos 3 terus kemudian di pos 5. Nah ini juga opsi yang baik juga sih. Ada juga beberapa pendaki. Maksakan 2 hari 1 malam. Kena malam di pos 3 bermalem. Dan dari pos 3 ke puncak. Terus turun lagi itu kan luar biasa gitu kan. Lebih baik kayak tadi 3 hari 2 malam. Dikit-dikit-dikit itu lebih nyantai juga kan. Walaupun emang kalau naik Gunung pegal-pegal juga. Senyata-nyantainya gitu kan. Itu senyata-senyanya naik Gunung. Terus Nika ketika turun kan Kak Angel sempat nyasar tuh. Ternyata ketemu percabangan jalur yang kiri dan juga kanan. Iya betul. Yang pertama saat itu memilih untuk jalur yang kanan. Enggak yang pertama kan kita. Yang becek-becek gitu. Iya jalur kanan. Karena yang kita lihat kiri ini buntu Bang. Buntu kelihatannya kan. Kelihatannya kita pernah melihatnya buntu. Tapi ketika saat itu kanan nggak buntu. Nggak buntu Bang. Oke oke. Enggak. Saat itu juga karena posisi malam sih ya. Malam. Udah ketemu malam ya. Tapi kan logikanya kalau kita melihat kanan ada jalan. Otomatis kan kiri juga harusnya melihat kita ada jalan dong Bang. Kelihatan kan. Iya. Kenapa kalau misalnya emang kita dua-duanya nggak melihat. Berarti kan oh iya berarti memang nggak kelihatan. Tapi kan kiri kita melihatnya buntu Bang. Kanan jalan. Betul-betul. Dan itu juga fungsi leader yang sudah berpengalaman. Yang sudah punya pengalaman gitu kan. Terutama yang udah pernah naik gunung situ. Itu berperan penting ketika saat turun sih. Banyakan tuh kejadian tuh saat turun gunung. Gitu kan. Ngelihat percobaan. Kalau naik mah ya naik kemana aja pasti ujung-ujungnya ke puncak gitu kan. Mau lewat kanan mau kiri. Tapi ketika turun salah jalan dikit bisa melebar kemana-mana kan gitu. Itu fungsi dari leader yang udah punya pengalaman gitu kan. Nah terus kemudian ternyata nih kak hide nih. Iya tuh kak. Temen si kak Angel ini gitu kan. Tapi bungkusnya itu yang roti sobeknya itu dibawa turun lagi nggak? Kayaknya sih kak. Soalnya ya nggak mungkin nggak dong. Karena masalahnya kan dia hide ini nggak ngomong kak sama sekali. Yang tahu cuma yang leader sama yang pacarnya. Yang lainnya nggak nih. Nggak yang tahu sama sekali. Harusnya kayak gitu juga harus bilang gitu kan. Bahwasannya gue hide nih. Biar kalian juga yang hide ini merasa nyaman. Merasa apa namanya diperhatiin sama temen-temennya. Bahwasannya ah gue hide. Yaudah. Jadi terfokuskan gitu loh. Jangan apa namanya. Takutnya kan kalau misalkan nih. Gue nih hide ya kan. Terus gue nggak bilang-bilang nih ke temen-temen gitu kan. Soalnya kalau bilang kan malu masa cowok hide kan gitu kan. Apa sih anjir. Ngacau nih. Yang mulai ngacau gitu. Pokoknya gitu lah. Pokoknya ngomong lah gitu. Apapun itu. Terus ternyata nih. Nyasarnya itu kira-kira berapa jam itu kak. Kira-kira saja itu. Menurut Kak Angel. Ketika di dua cabang itu. Dua cabang ya. Kalau kita berasanya sih sebentar ya kak. Sebentar. Tapi kan kalau misalnya ada yang bilang. Kalau misalnya kita masuk ke dunia lain. Itu kan pasti lama kan kak. Masalahnya. Disitu kan kita. Yang aja bilang harusnya jam 7 malam kita sampai best camp. Ternyata jam setengah 1. Jadi mungkin. Lama juga sih kak. 4 jam sampai 5 jam ya. Iya. Saat itu dan ketemu beberapa hal tadi. Kayak pendopo. Pendoponya itu kayak pendopo Irfan Akim. Atau bukan. Bukan ya. Apa pendopo S.Aima. Enggak ya bukan ya. Jadi maksudnya ukiran-ukiran kayak gini nih. Kalau Angel Searching kan setelah itu searching ya. Itu kayak ukiran kerajaan tau gak sih Bang ya. Oh yang masih kuno gitu ya. Iya tapi bagus. Bagus banget. Bener-bener bagus banget. Itu kira-kira gede apa? Gede Bang. Maksudnya kayak seukuran rumah atau kayak gubuk gitu loh. Seukuran gubuk kali ya. Seukuran gubuk. Jadi ya lumayan kok orang. Ada terasnya. Enggak. Gini loh Bang. Enggak kelihatan terasnya. Enggak kelihatan teras. Jadi kayak nih ya ini pendopo nih ya kan. Pokoknya ukiran-ukiran gitu doang. Tapi buat istirahat ada. Tempat istirahatnya. Di dalamnya. Dia gak buka pintu Bang. Jadi dia kebuka. Jadi kayak. Oh jadi kelihatan dong ngelos dong ke dalam. Kelihatan. Jadi kayak tempat-tempat sehingga kayak pos gitu loh Bang. Kayak shelter pos lah gitu ya. Iya gitu. Oke. Cuma bedanya ya itu bagus banget. Bener-bener bagus banget. Sampai gak bisa dilupain deh Bang. Seharusnya misalkan nih. Logika kita baru-baru logika ya kan. Misalkan itu beneran itu pendopo gitu kan. Di area situlah. Kita kira yang tau lah area situ. Tempatnya di gunung otomatis ada yang sedikit-sedikit keropo. Sebagainya dong. Enggak Bang. Tapi ini justru bagus. Iya. Gitu kan berarti. Itu bener-bener pendopo atau bukan. Dan itu terjawab ketika saat turun itu kan. Iya. Tapi base camp. Untuk kamu gak. Ke istirahat situ. Nah terus masalah yang ketika ngeliat pedesaan nih Kak. Kayak ngeliat-ngeliat rumah. Iya rumah-rumah gitu. Sebagainya itu rumah-rumahnya dari liat ke atas itu rumah-rumah KPR atau bukan. Cicilan. Cicilan. Baktunya rumah itu dalam ngertian kayak layaknya desa. Atau memang kayak. Wah anjir nih. Bukan nih gitu. Kalau kita ngeliat itu kayak. Sekelebat. Enggak sekelebat Bang. Emang kita ngeliat itu kayak bagus. Eh bukan bagus. Kayak rumah-rumah desa gitu. Jadi kayak sewajarnya aja. Tapi kalau misalnya emang kita ngeliat. Kan pasti ada aktivitas atau apa ya Bang. Ini tuh enggak. Kayak cuma lampu doang. Oh lampu-lampu pijar yang oran kali ya. Namanya lampu-lampu desa gimana sih Bang yang. Lampu-lampu city light gitu kali ya. Apa sih lampu apaan sih. Lampu surya. Apa sih itu. Lampu kembinnya apaan sih. Bawah lampu. Iya bawah lampu. Iya lampu-lampu. Ketika ngeliat sebuah desa. Tapi enggak ada satupun orang. Iya enggak ada aktivitas. Aktivitas. Ya kita enggak tahu lah. Itu beneran yang dilihat itu desa beneran. Atau enggak tahu misalkan desa beneran. Ketika saat itu kan belum sampai area pedesaan. Belum. Itu jauh banget sih Bang. Jauh banget. Oke dan misalkan itu pedesaan juga. Kelihatan tapi agak jauh banget. Pasti dong ya kan. Karena kan masih agak ketinggalan. Masih di 2000-an atau 1500 gitu. Nah terus ya ternyata terbongkar semua nih. Apa yang dialami oleh Kak Angel ternyata ada sebab dan akibat kan gitu kan. Pasti kan ada sebab dan akibat. Enggak mungkin tiba-tiba langsung akibat gitu kan. Ternyata ada yang bawa alkohol sama narkoboy. Narkoboy. Narkoboy kan. Biar gak dolar kuning. Narkoboy. Jangan tiba-tiba nanti dateng gitu. Serem juga. NN. Yang itu kan terjawab ketika di basecamp. Tapi ketika di pos 3, ketika bermalam. Di pos 5, ketika bermalam. Ngeliat temen Kak Angel mengonsumsi itu enggak? Enggak sama sekali. Makanya kita gak tau. Ya bisa jadi sih Bang. Iya dong. Tapi biasanya nih ya. Dia tuh kayak di depan tenda tuh. Enggak kayak gitu kan. Enggak sama sekali. Bahkan kayak gak ada yang tau. Kayak apa namanya. Biar gak ada yang tau nih. Satu timnya nih. Ya kayaknya sih Bang. Dia gak konsumsi sendiri sih. Dia bareng temennya. Cuma ya dia nge-keep aja gitu. Nge-keep aja. Wah parah juga sih. Terus ya pokoknya seperti itulah. Dan itu juga ada larangannya loh. Jangan kan naik gunung. Di sini pun juga ada larangannya kan gitu kan. Iya ada larangannya bener. Kalau di gunung. Tidak boleh membawa minuman alkohol. Dilarang membawa narkotik dan sejenisnya gitu kan. Itu udah patent banget dah. Itu dah gitu. Tapi Angel gak tau sih Bang. Kenapa bisa lolos ya. Kenapa ya? Iya. Ya mungkin. Pasti barang itu. Diumpetin gak? Ketika diperiksa. Ketika di checklist. Ya kan di checklist. Alat-alatnya ataupun makanannya. Yang dia bawa aja. Tapi masalah itunya. Wah gue. Apa namanya. Bawa-bawa terlarang. Pasti kan diumpetin. Gak mungkin. Oh gue bawa alkohol nih Bang. Alkohol berapa? Dua botol. Oke dua botol ya. Botolnya bawa pulang lagi. Buat arah ikan cupang. Tiba-tiba dia mabuk. Salah hidup jurang. Itu. Itu. Takutnya nih. Yang ditakutkan adalah. Ketika kita mau ngasih alkohol gitu kan. Terus kan pasti ada. Apa namanya. Nge-fly nih sebagainya. Kita gak fokus di jalur penerakian. Kucuk-kucuk cepur ya kan. Ya repot siapa? Pihak ranger. Bener. Iya dong gitu kan. Jadi apapun itu. Ya human error tuh teman-teman semua. Dan. Ya ini oknum aja. Ini oknum-oknum pendaki aja yang nakal. Tapi itu bahaya juga gak sih Bang. Bahaya. Kayak ngegele eh apa. Yang gak bisa bakar juga. Tiba-tiba dia nge-fly. Salah. Tiba-tiba dari pos lima. Terpaksa puncak. Gue nih nge-puncak nih guys. Itu kan parah itu. Misalkan pake dopingan. Gak harus lah. Misalkan kan. Biar gak dingin kan ada sleeping bag. Ya kan. Ada rokok juga. Ada rokok juga. Ada kopi. Ada teh. Dan sebagainya gitu kan. Itu gak ada alasan untuk. Membawa. Barang terlarang itu gitu kan. Tapi ketika saat itu kan. Ketika tau nih. Temennya bawa-bawa alat. Bawa alat. Bawa barang gituan. Keselnya luar biasa apa gimana? Bahwa parah sih Kak. Soalnya. Kak Angel ini adalah korban dari si. Iya makanya. Dan yang kena juga. Yang. Kalau misalnya hate Angel juga gak ngerti sih ya. Maksudnya kayak. Yang kena nih kasihan yang si. A ini ya gak sih. Dia gak kenapa-napa. Sampai bener-bener gak sadarin Bang. Orang sampai ditabuk-tabuk. Gak berasa Bang. Oke. Dipanggil-panggil juga kayak. Ya kayak gitu. Terus ditambah kita yang disasarin. Kenapa gak yang kloter pertama aja. Iya yang bawanya ya. Iya pas nyampe. Ngeliat lagi pada ngopi. Gimana emosin. Nyasar nih guys. Buka dulu. Tutup batu. Nyasar. Angel. Oke nah. Terus gak apa namanya. Kan sempat kayak ditabuk-tabuk tuh gak sadar tuh. Menurut kaya Angel tuh. Dia kayak gejala hipo atau memang dia kesurupan gitu. Menurut kaya. Ini asumsi aja kita bermain dengan asumsi. Kalau menurut Angel kayaknya ini sih Bang. Dia ketempelan kali ya. Secara logika. Bukan logika secara yang kalau kita tarik ke belakang. Kenapa sampai yang post 7 itu nepok Angel gitu ya gak sih Bang. Kalau misalnya emang gak kenapa-napa kan harusnya ya santai-santai aja gitu kan Bang. Maksudnya kalau gejala hipo pun itu kan udah dipakein jaket. Pakein blanket juga gitu-gitu kan udah harusnya aman dong. Anget gitu kan. Seenggaknya masih sadar dikit lah gitu. Tapi kalau ini kayaknya enggak deh Bang. Soalnya bener-bener pas dari turun banget Bang. Jadi dari puncak banget. Puncak banget. Itu mulainya. Jadi bukan yang tiba-tiba di post 5 dia kaya gitu enggak. Jadi bener-bener pas turun puncak banget gitu. Mulai dari situ Bang. Kayak biasa kan kalau dari puncak turun tuh energi kecas lagi ya. Karena ngeliat lautan awan puncaknya tapi ketika turun tuh kecas lagi nih. Sebelum akhirnya dari tempat kebawah gitu kan. Tapi malah kebalikannya nih. Kebalikannya Bang. Nah terus kemudian nih Kak. Setelah kejadian tersebut pernah naik gunung lagi gak sama si yang mau barang? Pernah. Oh enggak sama mereka enggak. Cuma sama yang teman-teman aku yang lain. Gak pernah sama mereka. Karena kayak. Aduh enggak deh gitu. Kapok bener-bener. Membahayakan banget loh. Kayaknya harusnya yang bener-bener terstruktur ya gak sih? Kalau misalnya buat naik. Dan orangnya bener-bener semua gak yang ngesrek kotaknya itu. Iya itu itu itu. Oke. Tapi setelah tahun 2019 pernah naik gunung selamat lagi? Atau pengen ada keinginan tuh ke sana lagi? Tapi dengan anggota yang berbeda nih? Kayaknya enggak sih. Enggak. Aku mau eksplor gunung lain. Mau bersin pendopo. Siapa tau mau ngeliat bekas BAB-nya. Tapi kalau misalnya emang pendopo itu ada dan bukan halu ya bang? Harusnya kan setiap pendaki yang naik. Ngeliat dong. Kayaknya enggak ada kabar itu deh. Dan seharusnya juga ketika naik juga kak Angel juga ngeliat pendopo itu. Karena jalur yang sama. Kita turun dan. Tapi BAB itu boleh juga tuh untuk trik sih. Gue suka banget kalau ngomongin-ngomongin berak masalah tayo tuh. Gue suka banget tuh. Ngobrolan tayo. Nah itu juga kayaknya dapet pesan juga gak sih bang dari situ. Jangan pura-pura. Nanti malah beneran. Ui beneran. Iya kan? Hidden message-nya. Onjoy hidden message. Pesan tersembunyi. Soalnya dia kan pura-pura awalnya. Yang dia bilang sama Angel kan pura-pura kayak. Enggak sebenarnya gue cuma pura-pura sakit dong. Pura-pura sakit. Tapi dari 17 itu enggak bawa obat-obatan untuk perut gitu. Enggak banget. Soalnya kan takutnya nih. Karena kita tangan kotor ya kan. Makana bekas-bekas bakteri yang enggak biasa makan-makan. Karena dalam kondisi kotor. Kan pasti kan perut kan pasti langsung kena gitu ya. Itu juga obat-obatan juga wajib juga tuh teman-teman semua. Minimal. Minimal itu deh obat sakit perut. Terus apa namanya. Puyang ya kan. Terus masuk angin dan sebagainya. Itu wajib banget. Apalagi obat-obatan pribadi lah. Punya penyakit apa? Asma. Ya jangan naik gunung gitu kan. Punya penyakit apa nih? Budukan. Ya harus bawa gituan gitu kan. Bawa sabun. Karena pribadi. Yang ini kan yang tau kan diri kita sendiri kan. Oh gue kalau kena dingin bentol-bentol nih. Berarti harus pake salep. Ini gitu kan. Oh gue kalau ketika tidur. Badan gue pegel. Oh berarti pake koyo. Kan banyak gitu kan. Oke. Kak sebelum ditutup videonya nih Kak. Mungkin. Kak Enjil mau BAP gak mau. Keselamat dulu gak sih? Selamat dulu gak sih? Punya pesan gini Kak. Untuk temen-temen semua yang mungkin mau naik gunung nih gitu. Atau mungkin yang suka naik gunung. Ataupun untuk pesan untuk kehidupan lah terserah lah. Kalau pesan buat temen-temen. Satu. Kalau emang ngajak temen-temen yang baru awam gitu kan. Jangan nanti tinggal. Jangan ninggalin tanggung jawab gak sih? Karena kan kalian yang bawa kalian juga harus pulangin dengan selamat gitu kan ya Bang. Terus udah gitu. Sama kalau misalnya emang ada kendala apapun. Biar gak nyusahin tim kalian nih. Omongin aja. Kalau misalnya hide atau sakit mau break atau apa. Jadi jangan nanti malah kalian yang ngelakuin temen kalian yang kena. Kayak gitu. Terus sama persiapan lebih lagi gitu. Oke itu sih masalah. Gengsi-gengsian tuh ah. Gue sebenernya capek nih tapi. Masa nanti gue kalahin lemah lah. Mendingan gue BAB aja lah. Jadi udah ke trigger. Aduh ntar gue dicengin nih gitu kan. Nah gunung capek. Berak solusinya lah. Oke Kenjel nih. Thank you banget nih Kak. Udah meluangkan waktunya dan membagikan yang bener-bener apa namanya. Sebenernya gue kesel banget sih kalau ngeliat Oknum. Ada Oknum pendaki yang bawa barang-barang terlarang gitu. Bahkan di salah satu gunung Gata Gora pun dia kayak ngerasa bener gitu. Seharusnya dia sadar kan gitu kan. Jadi pengalaman dari Kak Angel ini dijadikan untuk pelajaran untuk teman-teman semua yang mau naik gunung. Oh ternyata ini dilarang. Oh ternyata seperti ini. Oh ternyata kekompangan tim ini adalah nomor satu gitu kan. Dan jangan main tinggal-tinggalan seberapapun kelompoknya. Kalau bisa jalan bareng-bareng gitu kan. Untuk meminimalisir resiko gitu kan. Oke dan ingat teman-teman semua cerita dari Kak Angel ini bukan untuk takut-takutin teman-teman semua. Ketika menang ke gunung selamat ataupun ke gunung yang lenyap. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak Angel terima kasih banyak. Terima kasih ya Kak. Oke berat.